Kok bisa kalah sih bro? Mungkin kurang pemanasan sih dok. Kaki keram, kaki keram. Pukulannya emang kayak Veloz, kayak masa Veloz. Nggak berasa. Bilang Tyson lawan Holyfield kayak gitu kan. Pas lah, dua-duanya petinju top yang hebat kayak gitu ya. Ini Sylosnya bukan petinju oke, tapi dia terkenal. Nah lu ini siapa? Mungkin nggak Sylos milih lu karena dia mikir lu adalah lawan yang mudah di kalahkan. Apapun itu lu kalah lah. Apa yang lu rasain kemarin kan? Oh biasa aja. Biasa aja. Dia punya stamina, aku punya power. Makanya aku bilang aku punya power kayak Pak Jiru. Terus kali aku uppercut makanya dia berdarah. Boleh nggak aku kasih pertanyaan terakhir? Tapi kalau lu nggak suka, lu boleh cut ini. Gue tau nih kemarin nih. Apa? Pakai apa? Kemarin ada Pak Jiru ditubuk oleh mobil Veloz. Hancur Pak Jiru ya. Eklon! Halo dokter. Aduh. Thank you. Udah diundang disini. Minimal kita nggak ketemu di rumah sakit lah ya. Iya. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Aduh buset lu. Kok bisa kalah sih bro? Mungkin kurang pemanasan sih dok. Kaki keram, kaki keram. Kaki keram. Pukulannya emang kayak Veloz. Kayak masa Veloz. Nggak berasa. Dan di dudader nggak berasa. Pukulan dia nggak berasa? Nggak berasa. Cuman kaki aku keram. Emang gue di gym pun kelemahannya di kaki. Oke. Kuda-kuda gue emang. Pukulan dia nggak berasa? Nggak berasa sama sekali. Mungkin masih aman. Terus lu berhenti bertarung karena apa? Keram. Pahak keram. Kan kita nanem. Oh lu lu jadi yang kebaring itu tuh karena kakinya keram. Kaki keram. Napas aman. Lu nggak pemanasan? Pemanasan. Pemanasan kita padding. Padding. Cuman kalo kaki kan biasanya kita pemanasan lari. Alasan lu. Nggak ada alasan. Cuman emang kalah. Emang kalah beneran. Emang kalah. Emang kalah. Eh lu tuh siapa sih? Aku siapa? Iya. Siapa ya? Gimana? Gini, gini, gini. Maksudnya tuh kayak gini ya. Erlang sini kan. Sorry lah aku bilang ya. Kalau saya loss kan terkenal. Iya. Dikenal lah kayak gitu punya. Botak tiktok. Apalah ya pokoknya subscribernya banyak. Terkenal kayak gitu punya ya. Memang di public figure. Media sosial. Dia terkenal di dunia tinju pun dia terkenal kayak gitu punya. Kok kenapa dia pilih elu? Oh. Jadi awalnya aku pengen bikin kampanye tentang ngebotakin pala sebenernya. Gitu. Karena dia juga support apa namanya. Kanker ya. Kanker di Indonesia. Makanya aku pengen minta dia untuk ngebotakin pala aku. Oke. Gitu. Cuman belum ketemu waktunya. Oke. Nah terus kan kalau nanya aku siapa. Dulu aku tuh youtuber dari 2016. Oh kamu youtuber. Dari 2016 di Indonesia salah satu. Oke. Ya bisa dibilang top 10 juga lah yang gedein. Oh ya. Di Indonesia ya. Dan ya kayak Korrigor, kayak Reza Arab gitu-gitu. Kita satu, satu apa namanya ya. Satu letting lah. Satu angkatan. Satu angkatan kayak gitu. Tapi jujur gue belum pernah dengar nama lu. Jadi konten lu tentang apa? Dulu daily vlog. Dulu aku di Belanda. Oh. Jadi Belanda pindah ke Indonesia. Lu blasteran? Ya bisa dibilang gitu. Tipis. Apa? Bokap? Papa Manado Belanda. Papa Manado Belanda. Eh opa. Opa. Mama? Jawa. Oh. Makanya mata lu. Oh nggak ini softlens. Ini softlens. Anjir lu. Tapi emang mirip. Emang ada darahnya gimana. Oh iya 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 iya. Ini nator-nator aja lu dipakai. Gue pikirnya. Tinju ya. Saya los matanya hitam ini. Wah gue bilang kan. Lu pake softlens masih tinju? Enggak. Kalau tinju enggak. Tinju kemarin lu pake enggak? Enggak pake. Enggak pake. Busat lu kalau lu pake. Enggak pake. Gue pake memang. Gue pikir lu bule. Memang mata lu kayak gitu. Tipis. Tipis. Ada tipis. Oke jadi youtuber. Satu angkatan. Iya dulu. Berarti angkatan Atta Halilintar juga? Oh iya dulu. Aku sama Atta tuh sama 100.000 subscriber tuh bareng. Oh. Sekarang lu berapa subscribernya? Udah gak nge-youtube. Oh sudah berhenti? Udah berhenti. Kenapa? Ditinggal dari. Loh? Udah capek aja dong capek. Capek. Lebih ke capek aja sih. Pengen lebih fokus di bisnis aja. Oh oke. Oke. Terus di media sosial lain? TikTok? TikTok baru ya gue liat ya? Baru juga gak ngerti mau apa kontennya kan. Karena di Youtube pun itu daily vlog. Tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak sekarang aku lagi main di dokter. Tempat dokter ya kita nge-vlog gitu. Daily vlog kayak gitu. Oke. Siap hari itu. Oke. Dan berhenti dari Youtube sejak? Saya ketangkap. Wah? Saya ketangkap. Kenapa lu? Waktu itu saya... PCR-PCR. PCR. Tapi cuma ngebantu promosiin. Sebenernya ya gak diketahuin sama orang-orang. Oke. Tapi kan aku gak ada spesial pun. Dari situ aku ambil. Oke. Cuman ya udah mau gimana. Oke. Cah lo? Iya dipaksa. Jadi lagi apa ya? Lagi minum-minum gitu. Tapi di push terus sama temen gimana. Lu mau gak sih bantuin gue? Gini gitu-gitu. Ya kira ya udah nih. Lu ketik sendiri deh. Sebenernya kan banyak yang kayak gitu ya. Surprise. Dasar aja lu sial ya. Ya. Ex ketemu ex lah. Siapa ex? Siapa ex lo? Ex. Apa? Ex. Gak paham gue. Ex. Excon. 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 Oh. Tapi kan sial aja kan. Sebenernya pada masa itu kan banyak kan. Iya. Dan bukan aku yang ngejual dimana kan. Oke. Tapi aku gak mau pembelaan disini. Tetap salah lah. Namanya ngebantu. Gak ada pembelaan disini. Dan sejak saat itu lu gak nge-youtube lagi? Iya. Udah coba nge-youtube. Cuman udah gak ada feelingnya lagi sih. Udah males. Gak ada feelingnya. Gak ada viewernya juga. Ada viewernya masih banyak. Masih stay. Cuman gak. Gak apa. Feeling aja gak dapet. Gak enak. Risih. Oke. Kemana-mana bawa kamera. Oke. Kalau sekarang aja. Orang bisa. Aku bisa jalan. Makan. Tanpa diketahuin orang. Itu aku seneng banget. Oh iya? Iya. Tapi sekarang lu masih kenalin lu? Ya kadang. Kadang. Ya. Kita tau lah. Kadang. Kalau orang di. Karena kita lagi ngomongin. Dia tuh. Sebenernya aku risih kayak gitu. Oh kamu risih. Risi. Kenapa? Ya risih aja. Gak ada privasinya. Gak ada privasinya. Oke. Gak suka jadi kalau orang minta foto. Boleh. 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 Cuman risih aja kadang. Ketika. Ya kan untuk orang gak tentu kan. Jadi kadang kalau lagi gak amut. Ya risih aja. Lu orangnya mulputan? Gak juga sih. Cuman risih aja. Gak suka keramaian sebenernya. Gak suka keramaian. Agak introvert ya? Iya. Agak introvert. Terus jadi abis dari Youtube lu kemana? Di Youtube ya nge-bisnis aja sih. Bisnis apa lu? Ada keluarga-bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Bantuin bisnis keluarga. Bantuin bisnis keluarga. Berarti ya. Terus kenapa lu bisa diajak tinju oleh selos? Lu ketinju? Bukan. Gak ada basic exam sekali. Kan. Aku baru tinju itu 3 bulan. Aku kan nge-gym. Oh. Awalnya nge-gym. Binaragawan. Jadi awalnya. Kenapa selos dan timnya bisa ngeliat aku. Dulu 2017. Aku nantang Kemal Pelevi di MMA. Oke. Gitu. Karena. Dulu belum ada wadahnya. Dan One Pride. Aku coba reach out gak bisa. Oke. Ya udah. Ilang. Sebenernya aku salah satu juga dari pencetus sebenernya sih. Untuk fight-fight kayak gini sebenernya. Dulu ya? Dulu 2017. Oke. Masih ada. Jejak digitalnya masih ada. Oke. Tapi gak bisa jalan. Gak bisa jalan karena emang gak ada modal juga. Gak ada promotor yang mau. Yang ngeliat ini. Tapi. Di 2016-2017 itu. Di luar negeri itu udah. Oh udah jalannya kayak gini. Udah ada jalan. Makanya aku copy paste. Semuanya. Oh. Konten-kontenku yang aku bawa dari aku. Awal terkenal itu aku copy paste semua dari luar negeri. Kejual di Indonesia. Cuman yang. Oke. Untuk berantem-berantem gak kejual gitu. Oke. Dan akhirnya. Lu berarti badan lu kok bisa bagus itu? Wajim. Wajim. Oh. Binaragawan. Ya. Sebenernya gara-gara gak jadi nikah sih. Tersakiti. Iya. Sakitin badan sendiri aja. Jadi biar orang lain gak bisa nyakitin. Tersakiti wanita? Enggak. Laki-laki? Wanita lah. Hahaha. Hahaha. Tersakiti wanita jadi. Nyakitin diri sendiri aja tiap hari. Biar gak ada orang lain yang bisa nyakitin gitu. Oh gitu. Itu efektif ya? Efektif banget. Daripada stress. Kita nge-gym aja. Oke. Berarti lu bentuk badan lu itu dari nge-gym. Nge-gym. Terus kenapa tiba-tiba lu jadi tinjuk? Nah. Kebetulan pihaknya Celos inget kan. Waktu itu dulu aku nge-call out si Kemal itu kan. Yaudah lu mau gak gitu. Lawan siapa? Lawan Celos lah. Di matchmakingin sama Celos. Padahal waktu itu. Sempet nawarin untuk botakin kan. Cuman. Oh yaudah gak apa-apa deh. A new challenge for me. Terus. Tapi kasih waktu gue 3 bulan lah minimal gitu. Karena gue dari nol banget gitu. Gak ada basic sama sekali. Lutus siapa? Jadi main event itu tuh lutus siapa ya? Gini lah ya. Kalau kita ngeliat ya. Paris Fernandes lawan KJ ya. Kita tau Paris Fernandes ya. Fansnya banyak. KJ juga kan pernah bertarung. Trending ya kita ngeliatnya ya. Mereka dijadikan main suguhan utama. Oke lah. Pas lah kita bicara seperti itu ya. Kalau misalnya kita bilang Tyson lawan Holyfield kayak gitu kan. Pas lah. Dua-duanya petinju top yang hebat kayak gitu ya. Ini Celosnya bukan petinju. Oke. Tapi dia terkenal. Ya. Nah lu ini siapa? Kok bisa jadi main event bro? Kalau saya bukan siapa-siapa gak mungkin press con dalam satu hari 3 juta. Dan dalam 15 jam di live streaming 15 juta yang nonton. Oke. Berarti lu ini siapa? Kenapa bisa lu ada di posisi? Biarkan komen yang bercerita siapa gue. Gue gak mau bilang diri gue legend. Legend matinya cepet. Oh legend matinya cepet. Gak mau. Legend matinya cepet. Tapi lu legend? Gak mau. Belum mau dibilang legend. Kan bilang youtuber legend. Gak mau dibilang legend dulu. Cepet matinya. Oke. Gak mau belum mau. Gugu itu bingung ya. Atau settingan? Hmm? Settingan. Settingan apa? Di setting selos kayak gitu. Mau apa dia? Mau apa dia? Di setting apa? Di setting selos gitu. Untuk apa? Tanding? Enggak ini di matchmaking sama tim. Enggak. Di matchmaking. Oke. Tapi kan aku minta waktu. 3 bulan untuk belajar. 3 bulan untuk belajar. Oke. Dan kayak gimana latihan lu sama 3 bulan? Ya keras. Karena aku yang suka olahraga kan dari gym. Jadi lebih keras lebih ke endurance aja sih. Oke. Lebih capek di endurance. Oke. Daripada ngangkat buban. Lu tau gak sih selos itu latihannya luar biasa? Tau. Dan aku tau dia juga udah latihan lama. Tau. Cuma kan disini ya berani aja dulu. Kalau menang belakangan. Gak bisa kayak gitu lah brother. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Seru. Seru aja. Basically suka berantem aja. Suka berantem aja. Iya. Tapi semakin kesini semakin sadar bahwa sebenernya Tinju itu art. Ada artnya. Jadi tambah lebih suka sebenernya. Jadi addicted sekarang. Jadi addicted? Iya. Karena ada artnya. Karena ada artnya. Artnya daripada cuma street fight yang gak jelas lah. Tapi ya terlepas dari itu ya sebenernya lu tuh punya kesempatan yang luar biasa. Waktu gua ngechat lu. Gua bilang sama lu kan. Gua tuh sebenernya gak kenal sama lu kan. Iya. Jadi gua bilang tim gue. Minta dong nomor ke Erlang dan gua kontak langsung. Iya bener. Gua tuh diantara dua pilihan tuh. Pilih si botak atau pilih si elu tuh. Iya. Terus gua bilang dengan tim gue. Pilih Erlang deh gua bilang. Hmm. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Karena badannya bagus. Karena gede. Badannya gede. Jadi potensi menangnya lebih besar. Kagak. Kenapa tuh? Kalau gua jujur ya. Iya. Kalau jawaban gua jujur ya. Karena kalau sales menang biasa aja. Sales menang biasa aja. Kalau lebih menang jackpot. Kenapa? Biasa aja dia sudah terkenal. Hmm. Oh. Sekarang terkenalnya. Misalnya kayak gini ya gua bilang ya. Pak Prabowo ya. Calon presiden. Baru aduh aduh. Calon presiden kan. Tanding dengan gue. Siapalah gue ini kan. Iya. Ibaratnya kan. Ya kalau orang taruhannya semuanya ke Prabowo dong. Iya. Ya kalau gue, gue taruhin ke gue. Kenapa? Kalau misalnya gue naik menang kayak gitu. Jackpot bro. Jadi kayak. Apa ya gua bilang ya. Menang-menang jackpot sih gimana dong? Iya. Jackpotnya tuh lebih. Lebih. Dalam bisnis itu jackpotnya itu. Memang peluangnya lebih kecil. Tapi jackpotnya tuh. Bahar kayak gitu. Paham gak lo? Paham. Misalnya kayak gini deh. Misalnya Argentina deh. Lawan Malaysia aja. Jangan Indonesia baperan nanti kan. Hahaha. Argentina ngelawan Malaysia nih. Orang kan jago ini. Semuanya pasti Argentina dong. Kayak gitu ya. Iya. Gue. Ya kalau di sisi bisnis itu. Kalau kita taruhan ke Argentina. Ada underdog lah ya. Iya. Biasa aja. Kayak gitu. Kalau menang juga. Brand gue gak keliatan. Gue juga gak keliatan. Kayak gitu. Tapi gue. Sedikit taruhan. Oke gue ke Malaysia deh. Kayak gitu. Kalau misalnya dia menang. Bang. Kayak gitu. Dan gue juga liat kan. Makanya gue chat lo kan. Gue bilang kan. Ini kesempatan lo. Bener. Dan sometimes. Kesempatan emas itu gak lewat dua kali. Yes. Sometimes lo tuh kayak. Bisa lo tinju lagi. Iya. Tapi gak akan main event lagi bro. Iya. Bener. Kesempatan seperti ini. Punya cuma lewat satu kali dalam. Mungkin satu kali dalam hidup lo kayak gitu. Iya. Dan ketika lo maksimalin. Wah. Lo naiknya itu multiply bro. Yes. Bukan dua kali. Enam kali. Ngerti maksudnya. Ngerti. Aku ngerti maksudnya. Tapi. Sadar lah lo itu. Sadar. Tapi aku gak bakal stop disini. Gak akan stop disini. Percaya gak saya nanti bakal dimain event lagi di satu acara? Pas kapan? Percaya gak? Gak. Udah. Gak. Lihat aja. Harganya dua kali lipat ya. Gak mau pasang ya. Oh ya? Oh. Wow. Oke. Boleh. 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 Kita ngomong yang sisi emosional dulu ya. Tapi lo sejak kapan sadar bahwa ini kesempatan emas untuk lo. Dan lo gak boleh lewatin kesempatan ini. Oh dari awal ditawarin. Tawarin apa untuk ngelawan selos. Tiga bulan kan minta latihan. Dan. Ya karena progresnya bagus. Dia juga. Ibaratnya kita kalo dulu ngomongnya panjat lah. Dan acaranya juga besar. Dan. Ya gak. Ini uang. Uang gak seberapa. Cuman yang aku liat kan kedepannya. Aku bakal di boost lagi. Bakal balik lagi kan. Namanya sempet redup kan. Setelah. Youtube itu. Bakal di boost lagi. Dan ini kesempatan emas. Dan. Sampai sekarang pun. Ini baru fight semalam. Sekarang udah disini. Oke. Dan makanya aku ambil kesempatan emas itu. Dimanapun aja. Oke. Oke. Gue aku Hindu gentle. Gue aku Hindu gentle. Gimana lagi karena. Badan lu bagus banget sumpah. Thanks. Makasih buat mantan saya. Badan lu keren banget sumpah. Dulu 74 lebih keren lagi. Oh. 9 kilo turun. Oh. Jadi bukan berat badan yang sebenarnya. Oke. Nanti kita tanya penyebab lu kalah. Tapi gue belum kesana. Oke. Gue belum detail. Sampai disana. Gue tuh baru. Ngeliat lu. Sudah. Membuang. Salah satu kesempatan emas lah. Bukan ya. Bukan satu-satunya. Bisa jadi kan kedepan ada lagi kan. Gak ada yang tau kan. Tapi. Mungkin gak. Saya lost milih lu. Karena. Dia mikir lu adalah. Lawan yang mudah di kalahkan. Jadi awalnya. Cire sei disana. Iya. Disangkanya. Disangkanya. Alesan. Enggak. Setiap orang kan. Punya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi. Jadi. Bro yang menang itu merayakan. Yang kalah menjelaskan. Itu hak lu. Congratulasi. Congratulasi buat Celos. Tapi awalnya kan. Gue minta. Dicarin lawan di Bion. Ketika Bion satu. Kayak. Dia nanya. Lu ngerokok gak? Lu minum gak? Gitu. Lu steroid gak? Gitu segala macem. Oke. Ya. Saya jawab. Jujur dong. Ya. Gue tau tau. Selanjutnya 2 minggu. Telepon sama Bion. Yaudah sama Celos aja. Gimana. Gitu. Oh yaudah gak apa-apa. Cuman dikasih waktu. 3 bulan lah minimal buat itu. Latihan. Oke. Gitu. Tapi ini bukan alasan ya. Mungkin. Menurut lu lu setara gak sama Celos? Enggak lah. Kalau dari dalam segi tinju ya. Enggak lah. Dia latihan lama. Walaupun belum pernah ada. Belum pernah. Belum pernah match ya. Punya match yang asli ya. Enggak setara lah. Dia. Dan dari awal lu sudah tau lu. Enggak setara dengan dia. Iya bener. Tapi kan. Gue tau limit gue dan. Gue berani. Terima tantangannya aja. Gue udah gentle. Gue udah ngeiyain aja. Dengan basic gue yang nol. Gue udah gentle. Jadi. Why not. Iya. Gue terkejut sih. Begitu. Celos dengan. Kan tadinya jeffy nicole kan. Kayak gitu. Kenapa jadi jeffy nicole. Jadi kayak gini. Tiba-tiba jadi erlang. Gue cari kan. Siapa nih erlang gue. Jual PCR. Jual PCR. Gapapa. Gapapa. Kata. Tertawain diri sendiri aja dulu. Iya. 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 Kunci dari keberhasilan. Justru malah. Ketika. Keluar dari. Pesantran itu. Malah. Lebih. Double. Karirnya lebih bagus lagi. Dan lebih dewasa lagi. Lebih. Pematangannya mungkin disitu. Pematangannya. Kita belajar. Kita belajar. Banyak. Dalam. Perjalanan hidup kita ya. Cuman emang kadang kita harus. Sentil dulu. Buat jadi matang semata-matangnya. Dan setelah itu. Baru kita bisa berpikir. Ya. Ada namanya. The power of kepepet gitu kan. Kepepet. Hahaha. Seberapa keras? Seberapa keras? Seberapa keras? Kalo dibilang gak keras ya. Gimana ya. Dalam setahun badan gak mungkin kayak gini. Iya. Kalo itu kan secara ini ya. Bentuk badan ya. Gymnya. Untuk tinju deh. Untuk tinju sehari dua kali. Sama aja. Oh. Kalo gym kan sekali. Oke. Berarti lebih keras. Oke. Tinju. Karena kan tiga bulan doang jadi dipus banget. Oke. Pagi sore pagi sore. Karena kan gini ya. Kita bilang ya. Dari awal kan lu tau nih. Selos yang duluan nih. Selos duluan sudah belajar tinju dong. Teknik tinju dia sudah tau kayak gitu kan. Lu artinya ketinggalan. Iya kan. Artinya kalo lu pengen susul dia selama tiga bulan. Artinya latihan lu harus lebih keras daripada si selos. Iya. Menurut lu latihan lu lebih keras daripada dia? Eh. Latihannya sama keras ya. Cuman. Kalah startnya. Gitu. Lu gue sponsornya lu minum sih. Gak keras lu. Apa? Minum minum. Pagi-pagi minum. Dicampur dicampur. Pakai wei pakai wei. Oh minum. Minum kopi kato kaca ya Bidu. Sepak keras. Bisa ditanya. Sayang. Oh bisa ditanya. Kebanyakan. Gue tuh suruh minum bukan dipakai. Kan efek. Kita minum kan. Kita pengen tau efek. Kita minum kopi biasa. Tapi lu beneran minum? Minum dong. Gimana? Ngerasa gak efeknya? Waktu itu dikasih sama. Malah sama pelatihku. Oh ya? Pelatihku minum. Pelatih lu minum. Pelatihku minum. Terus kayak gak jadi latihan. Hah? Jadi latihan. Jadi melek juga sih. Kita latihan yang lain ya katanya. Kita ke audio dulu. Gak nanti pas. Aku kasih tau ke sponsor ke kocok. Terus. Lah. Minum ya sering gue minum. Mulai coba bagi ya gitu. Oke. Apa efek yang setelah lu minum? Ini kok jadi personal ya. Ini personal. Ya. Badan segar. Oke. Stamina bertambah. Bisa berapa kali loh? Apanya tuh? Kalau abis minum bisa berapa kali? Pernah coba? Berapa kali apanya? Berapa kali permainan gitu. Latihan. Latihan. Latihan latihannya. Oh. Bisa tiga kali. Bisa tiga kali latihannya. Buse. Latihan dia apa? Mama know your watching mom. Gak apa-apa santai dia. Oke. Lu tinggal dimana sih? Orang mana sih lu? Keluarga di Belanda semua. Keluarga di Belanda semua? Iya. Di sini sendiri aku. Oh di sini sendiri ya? Jadi di sini kos? Di sini rumah. Rumah sendiri. Oke lah. Apapun itu lu kalah lah. Kalah apa? Apa yang lu rasain? Kemarin kan? Oh biasa aja. Wah? Biasa aja. Gak ada kecewa, kesel. Oh. Lebih ke kasihan sama coach sih. Lebih ngerasa gak enak sama coach. Kenapa? Ya karena gak bisa maksimal lah. Aku nya gak bisa maksimal kayak gitu. Tapi yang apa namanya? Yang lebih kita senangin lagi. Di situ kita punya video. Dan di situ kita bisa belajar lagi apa kesalahan. Dan hari ini aku juga mau langsung latihan lagi. Wow. Iya. Lu langsung mau latihan lagi. Ya karena gak ada yang injury apa. Gak ada yang sakit. Itu gue liat. Gue kan liat tuh. Gue nonton tuh. Wah lu cepet banget. Sumpah satu ronde. Lu kan gue masuk. Pukulan pertama itu yang masuk dari lu lho. Iya. Berdarah juga dia. Oh iya? Iya hidungnya. Nah gue gak liat itu. Tapi pukulan pertama itu masuk dari lu. Terus abis itu lu kayak semanget banget gitu. Apa sih kesalahan lu apa sih? Kalau misalnya lu berdarah? Ngikutin temponya dia. Ngikutin temponya dia. Jadi dia main cepet. Tas 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 tas. Otomatis ngikutin. Kita gak ngikutin. Gitu. Terus kalau ngikutin kenapa? Ya gak. Dia punya stamina. Aku punya power. Makanya aku bilang. Aku punya power kayak Pak Jairo. Itu sekali aku upper cut. Makanya dia berdarah. Oh. Lu punya power. Tapi dia punya stamina. Punya stamina. Makanya. Aku udah cover. Ya kan. Aku bales counter-counter. Dia udah goyang-goyang. Dia udah goyang-goyang juga kan. Sumpet goyang-goyang kan. Iya. Tapi dia punya stamina. Dan itu acaranya dia. Dia punya semangat yang lebih gitu. Ini kok orang gak capek-capek. Gitu. Lu sudah kecapekan. Kaki keram. Kaki keram. Kita kan nanem. Kita kan fighter. Bukan boxer. Fighter tuh nanem kakinya. Tas, 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 tas. Gak sakit. Gak ada yang sakit. Gak ada yang sakit. Cuma keram aja disini keram. Panas. Kaki panas. Makanya nunduk gitu. Saya langsung bangun kan. Iya. Gak yang. Terakhir gue liat lu kalah itu lu. Kaki lu memang kayak gini. Sandarat ke belakang. Iya. Kerem. Kerem. Kalau badan pukul. Gak ada. Gak ada yang sakit. Cuma keram. Karena pas jatoh langsung bangun lagi. Gak apa-apa. Gak ada yang sakit. Bukan jatoh karena pukulan. Emang keram aja kaki. Oke. Dari gym pun jarang main kaki. Gak kuat. Gak kuat. Tapi lu pukul itu kuat banget. Iya bisa dibilang. Pertama-tama itu ya begitu. Wah lu. Orang bisa mendengar suaranya seharusnya sih. Iya. Tapi gak telak kena kayak gitu punya. Makanya lu kayak powernya habis kayak gitu. Tapi dia masih baik-baik saja. Emang dia dedikasinya keras sih emang. Anaknya batu sih dia bilang. Anaknya batu. Iya. Batu. Dan itu apa namanya. Saya menghargai kesempatan untuk berkumpul dengan dia. Karena itu kesempatan yang besar juga. Makasih. Selos. Udah apa. Menerima tantangan gue. Gimana rasanya ketubuk mobil Veloz. Gak ada rasanya. Ayo. Kan keram. Oke. Tapi gue liat lu masih baik-baik saja. Yang ini. Semalam. Kenapa lu minta berhenti? Lu yang minta berhenti loh. Lu yang geleng-geleng. Keram. Mau gimana dong keram. Keram. Gak kenapa-kenapa. Kalau saya misalnya. Injured gitu kan. Kemarin. Semalem itu kelari kita jam 2 loh. Maksudnya. Dan ini dateng jam 10 pagi. Yes. Ganteng begini. Weh. Ya kan. Dan masih bisa ngobrol. Bisa nyambung. Oke. Gak ada damage. Gak ada sedikitpun luka. Gak ada. Gak ada apa-apa. Emang pure. Keram. Aku bilang juga keram gitu. Tapi. Itu bukan alesan gue tetep kalah. Dari selos. Tetep kalah. Tetep kalah lah. Oke. Oke. Atau ada calling-an gitu. Udah malah aja. Gue kasih nanti segini. Gak ada lah. Calling-an apa sih Mas itu itu. Oh misalnya lu kalah nanti gue kasih gitu. Iya. Gak ada lah. Hahaha. Ya kalau gue tanya. Gak ada. Gak ada. Gak ada dok. Sudah. Dokter kali mau ngasih deh. Bukin. Kalau selos tim gue gue kasih. Masih gue sogok deh. Hidup dulu. Hidup dulu. Aduh. Jadi abis ini lu. Ketemu selos. Diejek kemarin. Ngejek. Diejek kemarin. Diejek kemarin. Oh enggak. Tetep. Kita. Diring musuhan. Diluar temenan. Luar temenan. Tapi lu takut gak sih dengan dia. Karena kan kemarin kayak. Minum lu tumpah. Gak takut. Itu tumpah. Karena ngeliatin dia. Saya pelototin. Karena lu pelototin. Iya. Jadi gak fokus. Katanya gemoter. Pas minum ini tumpah. Kan kita bisa lihat. Siapa yang lebih tenang. Siapa yang lebih tenang. Siapa yang lebih ngegas. Lu gak takut sama dia. Gak takut. Gak takut. Kalau takut ngapain. Saya ngeiyain. Ngeiyain matchmaking. Ketika saya belum punya basic apa-apa. Tapi kalau di ngomong kan. Dia juga bukan petinju profesional juga kan. Tapi latihannya lebih. Lama. Lebih lama. Ya. Lebih lama. Dan mungkin sudah kenal beberapa teknik luar. Atau tempat latihan mungkin. Karena dia latihannya bareng KJ. Bareng Paris. Itu ngaruh juga. Mungkin ngaruh ya. Circle nya ngaruh. Cuman. Tapi ya. Itulah pengalaman. Pengalaman. Semua itu balik lagi ke pengalaman. Di pengalaman. Mungkin fight di dalam ring nya lebih banyak. Sparring nya lebih banyak. Yang mana aku. Cuman. Ya. Dalam 3 bulan. Cuman. Berapa puluh kali. Mungkin dia. Ratusan. Gak tau. Oke. Kayak gitu. Tapi masih mau tinju. Masih. Masih. Masih mau tinju. Masih banget. Masih banget. Masih banget. Suka banget. Cuman masih. Kadang masih ke bawah aja permainan lawan. Itu aja. Lebih dapet duit ya. Daripada jadi. Binar kagawan ya. Jadi. Daripada nge-gym ya. Enggak sih. Dapet duit gak. Dapet duit berapa lo. Dari yang mana dulu nih. Tinju ini lah. Main event lo lo. Dapet lah. Dapet duit. Eman. Eman. Eman apa? MMM. M. Milyar-milyar kan. Ya. Semalam kan Pajero nya. Mogok. Ini bisa beli Pajero lah. Pajero baru lah. Pajero baru lah. Pajero baru lah ya. Sudah bisa beli ya. Oke. Mantap. Tapi abis ini mau tinju. Mau. Desember. Enggak. Enggak. Gak jadi kita postpone itu. Oke. Karena dari promotor nya. Nge postpone. Jadi. Ya. Yang calon tahun depan. Tahun depan. Lu. Siapa yang lu call? Ah. Kemaren nge-call Alden sih. Hah? Alden. Alden. Oke. Kenapa lu call Alden? Gapapa biar kita masak di ring. Hahaha. Kemarin dia juga nonton kok. Iya. Tapi lu penasang gak? Pengen ngelawan celos lagi gak? Ehm. Mau. Setelah. Dia. Setelah aku. Ehm. Sama Alden. Mungkin bisa rematch sama celos. Mau. Menurut lu. Kalau lu sama celos lagi. Dikasih kesempatan lagi. Kalau sekarang. Lu bisa menang loh. Sekarang. Maksudnya. Kalau malam ini misalnya kita rematch standing lu bisa bisa diulang lagi pertandingannya lu bisa menang gak? Atau memang lu kalah? Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya. Kalau misalnya malam ini berantem lagi? Ya. Pertandingannya diulang. Oh diulang. Tepunya. Tapi di saat ini. Lu tetep ngerasa lu akan kalah? Akan kalah aja deh. Akan kalah. Oke. Akan kalah aja. Akan kalah. Gue suka kayaknya. Jadi lu butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa ketemu dengan dia? Ehm. Selang satu pertandingan boleh. Selang satu pertandingan. Selang satu pertandingan ya. Kemarin lu liat pake selawan Yunus kayak gimana? Iya. Lihat gak? Lihat dong. Di dressing room tapi. Waduh gue kesel banget sumpah. Ehm. Beneran lu. Gue tuh. Prediksi gue tuh lu menang sumpah. Ehm. Lu jangan liat gue duduk di host kayak gini punya. Gue ngehost tuh memang kayak gini. Gaya gue memang kayak gini. Ehm. Blak-blakan gitu. Ehm. Terus. Apa ya. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan gue itu bagus berkualitas. Itu tuh akan nunjukin the real you. Siapa kamu sebenarnya kayak gitu punya. Iya. Nah itu memang gaya podcast gue kayak gitu. Tapi bukan artinya aku gak mendukung kamu. Ehm. Bahkan as a sponsor aku sangat mendukung kamu. Dan aku membuat video. Aku ngomong. Bahwa. Apa kata videoku kemarin. Paris dengan Yunus. Paris menang. Tapi tidak menang TKO. Iya kan. Ehm. Selos dengan Erlang. Gue bilang apa? Erlang menang TKO. Selos tidak menang TKO. Hahaha. Serius li. Itu prediksi gue. Kebalik. Iya. Kebalik ternyata. Ya. Rasanya udah jadi bubur mau gimana. Ya tapi jangan rondi satu juga loh. Hahaha. Hahaha. Ehm. 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 Dapet pelajaran lah ya tapi ya. Pelajaran. Ehm. Pelajaran. Apa pelajaran lu dapet? Ehm. Ehm. Di awal. Ehm. 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 Sehingga aku tuh suka kayak ikut permainan lawan. Kalau main lawannya bagus. Aku bisa bagus mainnya. Banyak video-video ku sparing. Sama lawan-lawan yang pro. Mainnya lebih santai. Aku ikut santai. Gitu. Itu yang kelemahannya sebenernya. Jadi terlalu ngikutin, dia gerubak-gerubuk, saya gerubak-gerubuk. Wih, kayak berantem tau. Iya. Kalau dia santai-mainan santai, tas, tas, saya ikutan, oh gini, tas, kita ngindar-ngindar sebenernya gitu. Kalau kesalahannya gitu, terlalu gerubak-gerubuk. Jadi, ya tapi tetep kalah. Selos. Silahkan, apa yang lu pengen sampein dengan Selos lu? Saya sangat menghargai kesempatan. Semuanya, The Cloud. Ya semuanya lah, terima kasih. Udah bisa ngembalikan tinju lagi di Indonesia, combat ya, apapun itu. Lu keren sih, lu keren. Dan ya makasih kesempatannya buat bisa bertarung sama lu di ring. Untuk fans-fans yang belain lu, yang ngedukung lu kemarin. Makasih yang udah ngedukung gua. Tapi ga sampe disini doang, gua bakalan ditinju. Gua bakalan terus-terusan belajar lebih banyak lagi dan ya tunggu match gua selanjutnya. Tahun depan lah. Kalau kata Dr. Richard Lee, kesempatan emas ga datang dua kali, gua bikin tiga kali datang. Bah! Kayak gimana caranya? Kayak gimana caranya? Harus ngejual. Harus ngejual? The villain is all selling. Oke. Tapi lu nanteng, lu nantengnya Al, siapa itu? Ah? Alden. Iya. Karena lu pengen jadi main acara main ya, jangan nganteng Alden lah. Lu harus nanteng yang lebih keren dong. Contohnya siapa? Lu lawan Se. Hah? Feral gitu. Feral, siapa pernah mas tak? Sama-sama kan dari gym kan? Boleh. Siapa lagi itu yang dari gym? Jordan ya? Jordan. Di berat 70 boleh. Saya ga mau turunin. Ini yang pelajaran saya satu lagi. Saya ga mau nurunin berat badan. Kenapa? Karena itu bukan berat jalan saya. Itu salahnya. Itu dibilang, saya dibilang sama petiju-petiju legend-legend. Salahnya kamu nuruninnya 9 kilo. Si Celos? Celos kan berat jalannya 70-an. Dia ke 63. Itu kan lemak kan? Bukan muscle. Kalo aku harus nurunin muscle. Oh, karena kamu sudah jadi? Iya. Itu salah. Ga bisa begitu. Kalo berat jalannya di 74. Ke 70 masih oke lah. 3 kilo gitu. 4 kilo turun. Cuman kalo 9 kilo itu udah lumayan ekstrim sih. Jatuhnya sih. Untuk di dunia tinju ya. Bukan dunia gym ya. Katanya gitu. Kemarin ngobrol pas di pinggir ring. Oke. Atau lo pengen ngelawan Jeffrey Nicole? Satu camp. Satu camp? Jago ga Jeffrey Nicole? Ya jago lah. Namanya jago satu tim. Jago dia atau jago lo? Jago saya lah. Hahaha. Hahaha. Jeffrey Nicole ngelawan siapa? Eh. L ya? L. Jangan suruh pilih lah. Ya jelas saya pilih Jeffrey. Orang satu camp. Satu camp? Iya. Nasibnya kayak lu nanti. Apa? Tergantung dia latihannya gimana. Jeffrey latihannya kayak gimana coba? Jarang ketemu sih. Beda waktu. Jarang latihan? Yang mana yang jarang latihan? Bukan jarang latihan. Bukan jarang latihan dong. Beda waktu latihan. Sibuk syuting dia. Iya. Sibuk syuting. Beda waktu latihan. Beda waktu latihan. Oke. Tapi prediksi lo kayak gimana sih? Menang siapa yang menang? Siapa yang kalah? Siapa yang TKO? Atau seri? Atau kayak gimana tuh? Menurut pertandingannya. Aduh. Ini serem banget pertanyaannya nih. Iya. Kalau pilih sebelah. Musuh yang dipilih. Eh kenapa? Kalau pilih. Lu lebih pilih si L yang menang? Enggak. Enggak gitu. Ini menggiring ya? Enggak. Lu kayak gini. Kalau misalnya kita temenan ya. Kita temenan ya. Kita temenan kayak gitu ya. Satu camp kayak gitu punya. Atau lagi gua gak kenal sama L kayak gitu ya. Gua pasti bilang. Gua timnya Erlang dong. Tapi kalau lu bilang. Lu kayak. Aduh gua gak bisa gili nih kayak gitu. Seolah-olah lu kesana. Gevry aja Gevry. Gevry. Gue yakin sama Gevry. Dia punya power. Sama Gevry. Sama aja. L dia. Staminanya bagus. Cuman. Belum tau pukulannya kayak gimana. Cuman yang aku liat. Gevry. Punya pukulan yang kenceng juga. Makanya kalau dapet clean shot. Bisa tidur. Itu. Itu sebenernya. Plan-plan aku juga. Ronde keberapa? Gatau kalau ronde sih. Cuman kayak. Kalau gak gerasak rusuk. Dua ronde bisa. Sebenernya kalau mau bertahan dikit. Kemarin aku juga bisa. Cuman emang keram aja gak bisa. Tahan dikit lah. Tunggu ronde satu selesai gitu. Gak makannya. Pengennya juga gitu. Cuman kenyataannya gak. Mau gimana. Tapi kan masih ada next event. Masih ada next event. Masih ada pembelajaran lagi. Masih. Yang penting kan gak nyerah. Oke. Yang penting gak. Yang penting. As a gentleman. Ngakuin. Bahwa emang ini. Kalah. Dan belajar. Dan mau lagi. Oke. Doesn't stop me. Oke. Kenapa menurut lu Paris kemarin menang? Kenapa? Dari segi Parisnya. Parisnya apa Yunusnya? Dari segi Parisnya dulu deh. Oh Paris. Kalau Paris. Memang dia pure petinju ya. Pure petinju bisa kita bilang. Dia ini kan pro debut kemarin. Jadi. Ya dia lebih berpengalaman. Di bidang apapun dalam ring. Dan di event besar-besar gitu. Jadi. Euforianya dia udah terbiasa. Dan. Sekalian dia. Mau balas dendam mungkin. Di kekalahannya kaji. Gitu. Kalau ini Yunus? Yunus dia kurang prepare. Kurang tidur dia. Wah? Kurang tidur. Serius? Iya. Ngapain dia? Gak tau. Saya. Dateng ke camp. Saya seger. Dia kayak. Lu kenapa? Kurang tidur gue kepikiran gitu. Oh stress. Terus dia pas habis fight bilang. Gini ya rasanya kepukul sama pro. Lu sebenernya. Orang kalau gak kenal. Tak kenal emang katanya sayang. Sebenernya sih. Kalau gak kenal Yunus. Orang pasti bakal ngewujat. Cuman kalau kenal. Asli. Lucu banget. Orangnya baik banget. Kenapa? Baik banget. Semua orang dibayar-bayarin. Takdirin. Walaupun dia gak punya uang. Oh iya? Baik banget. Baik banget. Itu makannya. Makannya apa yang dilihat di kamera. Itu jangan ambil telak sebenernya. Oh. Itu jualan kita. Jualan kita. Oh supaya jadi lebih panas. Jadi lebih ini. Jualan semua. Kita harus ngejual itu semua. Iya. Makannya kalau. Ketemu aslinya bisa ngobrol. Apalagi satu mobil sama dia macet-macetan. Itu. Aduh. Aduh saya. Abis tenaga saya. Cuman buat ketawa doang. Lucu. Lucu sekali orang itu. Yunus. Mereka juga. Orang gak kenal. Ayo ayo foto foto foto. Foto foto. Mau makan gak? Mau makan gak? Itu gak kenal. Kalau saya udah capek. Udah males. Aduh. Oh iya. Thank you thank you. Udah senyum pura pura. Udah udah risih. Gitu. Foto. Oh iya boleh boleh boleh. Kalau dia. Ayo pelan-pelan. Lu juga ikut ikut ikut. Gitu. Udah pernah makan belum. Makan-makan. Iya. Baik juga. Tapi kalau. Walaupun dia gak ada duit. Dia bilang sama saya. Gak ada duit. Misalnya nih. Kirimin dulu yang berapa gitu. Dia di foto ini. Gue lagi. Makan sama anak-anak gitu. Jadi dia. Pengen ngebayarin anak-anak. Walaupun sebenernya. Diganti juga sama dia. Cuman maksudnya niatnya dia baik. Oke. Dia mungkin pernah ngerasain kelaperan. Jadi gak mau orang lain kelaperan. Oke. Itulah baiknya dia. Tapi. Gak siap ya. Kurang. Kurang siap. Kurang siap. Dia. Tapi sebenernya. Kalau kena. Saya juga pernah kena pukulannya dia. Nancep. Lumah. Kenceng itu pukulannya dia. Kuat mana pukulan dia dengan pukulan Celos? Yunus. Nancep. Yunus nancep. Yunus lebih nancep. Nancep. Tapi menurut lo setara gak Paris Fernandez dengan Yunus? Wow. Pertanyaan bagus. Kalau setara gak setara. Menurutku setara. Cuman ini kan balik lagi ke mental di atas ring lagi. Dan cara latihannya dan cara fightnya kayak gimana kan. Dan cara fightnya si Paris ini kan memang terstruktur gitu kan. Bagus kan. Dan. Kalau Yunus sendiri kan emang wild. Emang. Rusuh kan. Tek tek tek. Makanya saya kalau kena. Kena pukul tuh saya gak tau pukulannya dari mana gitu. Saya udah begini. Dia bisa. Ngehook dari bawah ke atas bisa begitu. Oh. Kan kalau ngehook ini kita. Ha. Dia kalau ngehook bisa gitu. Gak tau. Kita gak tau ya. Makanya nanteng. Dan disitu. Dia ngerasa. UK dia bilang gitu. Lu gak apa-apa. Teng. Yang saya soalnya gitu. Kelihatan. Kalau kemarin saya dibukulin tetep biasa aja. Oke. Emang ya. Gitu. Oke bro. Thank you. Sudah dateng kesini dan sudah gentle. Luar biasa. Kenapa. Kenapa? Oiya. Gak apa-apa. Ini ada keributan kemarin. Oh yaa. Oh yaa. Yang di luar yang berantem. Oh yaa. Iya. Menempar lemparan. Saya gak ikut. Saya gak ikut. Saya tim Erlang. Yowes, mudah-mudahan lo nanti bisa Tanding lagi, mau tanding di Bion atau HSS Atau di tempat lain Nanti ada kabar Masih Kan udah ada kontak, jadi bisa kontak-kontak Oke bro, thank you bro Sukses, mudah-mudahan bisa dapat pelajaran Banyak, wih gila tangannya keren loh Wow Aduh Berapa lama sih bentuk bodi kayak gini 8 bulan 8 bulan doang, kalau kayak gue bisa jadi kotak-kotak berapa lama Bisa cepat Serius? Berapa lama cepat? 6 bulan, 8 bulan Cepat lah bisa Kan kalau dulu No pay, no gain Sekarang no money, no gain Boleh gak gue kasih pertanyaan terakhir? Tapi kalau lo gak suka, lo boleh cut ini Gue tau nih kemana Apa? Pakai Pakai apa? Steroid kan Lo pake steroid kan? Ya Pake Pertanyaan gue kayak gini Katanya Mandul Ah bukan lah Katanya Yang itu ada bini gue Itu bini, lo pacar lo Pacar Pacar lo Oh iya Oh iya Katanya Orang-orang yang sering Apa ya Bentuk badan Kayak gitu punya Kebanyakan Itu Punya hubungan sejenis Bener gak itu? Itu Jelas-jelas Lihat tuh Iya Kok katanya kata ya Ini pertanyaan netizen ya Bukan penistaan terhadap gym ya Yang gak berotot pun banyak Iya Gue tanya Katanya Tapi kumpulnya tuh disitu Tanya Tanya Dr. Richard